Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dajjal digambarkan dalam hadis-hadis nabi sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta tertulis di keningnya huruf kaf, fa dan roh kemunculannya pertanda kiamat sudah sangat dekat dia menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia sampai-sampai setiap nabi yang diutus mengingatkan umannya tentang fitnah Dajjal dari Anas bin Malik r.a Nabi Muhammad s.a.w bersabda tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah sang pendusta ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah diantara dua matanya tertulis yaitu kafir hadis riwayat buhori 7131 dan sahabat ada sesuatu yang menarik ternyata Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu-tunggu oleh sekelompok aliran agama dan siapakah mereka Yahudi iya orang-orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan mereka juga meyakininya sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah orang-orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud sebelum berdirinya Israel cukup sulit membayangkan bagaimana skenario perang akhir zaman akan berlangsung antara umat Islam dengan Yahudi betapa tidak selama 2000 tahun orang Yahudi tersebar di banyak tempat mereka menjadi kaum yang tak punya rumah dan menumpang dari belas kasihan umat lain terutama umat Islam dan juga Kristiani dari sisi politik agama Yahudi pun tak disokong kekuatan besar seperti halnya Islam dan Kristen pendek kata kaum ini tidaklah diperhitungkan tetapi di penghujung 1800-an sejarah berjalan cepat sebuah gerakan bernama Zionismo muncul ke permukaan sejarah dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi tapi bukan ke sebuah lahan kosong melainkan ke Darussalam atau Yerusalem tanah damai tiga agama yang saat itu masih berada di bawah Khilafah Osmania dan sejak 1882 gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara terutama Eropa untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai milik mereka lewat deklarasi Bayefor Inggris pun berjanji membantu pendirian negara Yahudi itu Inggris kemudian mengalahkan tentara Khilafah Osmani dan memasuki tanah suci pada 1917 pada abad Mei 1948 negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben-Gurion yang kemudian menjadi Perdana Menteri Pertama Israel negeri yang baru berdiri itu dengan segera unjuk gigi dan Israel bukan hanya mampu menangkan perang melainkan juga memalukan bangsa Arab yang juga mengeroyoknya dan kini Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah dengan kepemilikan sekitar 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir Israel merupakan ancaman nyata bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah dan fakta itu pun mengonfirmasi takdir akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah hadisnya bahwa Muslim akan berperang menghadapi Yahudi Mesia Israel memang bukan negara biasa dia merupakan sebuah pertanda terutama bagi pengarut Islam Kristen dan Yahudi seperti yang ditulis pakar eskatologi Islam Imran Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran Yahudi meyakini restorasi Israel setelah 2000 tahun kerajaan Israel dihancurkan merupakan satu dari tujuh tanda kehadiran Masya atau Mosya atau Masai atau Mesya itu adalah bahasa Ibrani dari Al-Masih atau Mesya tapi Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen mereka menunggu Mesya yang lain meski sedang berlangsung restorasi Israel tersebut belumlah sempurna yang dimaksud restorasi Israel bukanlah sekedar pendirian negara Israel tetapi juga negara dengan luas seperti pada era Nabi Daud yang merupakan era keemasan Bani Israel bahkan gerakan Zionis saat ini menambahkannya dengan gagasan Israel Raya yang membentang dari Delta Nil atau yang kini masih dikuasai Mesir hingga ke sungai Eufrat yang kini masih dikuasai oleh Irak seperti yang tertulis di dalam kitab Genesis bahkan lebih luas lagi lantas bagaimanakah dengan golongan pengikut Dajjal yang salah satunya umat Yahudi dan wanita Dajjal menjelang hari kiamat akan muncul seraya membawa tipuan kenikmatan yang mana dengan hal itu banyak manusia menjadi pendukungnya dan sahabat siapa saja pengikut Dajjal di akhir zaman nanti mengutip buku tanda-tanda kiamat tanda-tanda besar oleh Mahir Ahmad Asufi Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya kerap mengingatkan kaum muslim atas kehadiran Dajjal beliau senantiasa memperingatkan karena khawatir umatnya terlena akan kesenangan fana yang ditawarkan oleh Dajjal selain itu beliau juga menyebut bahwa Dajjal adalah penipu andal dan itu adalah cobaan terdasyat bagi tiap insan yang belum pernah ada sebelumnya Abu Royroh meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya sejak Allah Ta'ala memperbanyak keturunan Adam AS belum pernah ada fitnah di bumi sebesar fitnah Dajjal setiap Nabi yang diutus oleh Allah pasti mengingatkan umatnya dari Dajjal aku adalah Nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir dia atau Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian hadis riwayat Ibnu Majah kegelisahan Nabi Muhammad SAW saat Dajjal keluar nanti disebabkan umat manusia diterpas jumlah musibah berat dan keadaan bumi akan dilanda kekeringan serta kelaparan hebat sehingga mengungkinkan menjadi faktor umat manusia yang berbodong-bodong menjadi kaki tangan Dajjal dalam riwayat dari Abu Umamah Rasulullah bersabda sejak 3 tahun sebelum munculnya Dajjal manusia akan ditimpa berbagai cobaan berat dan salah satunya adalah bencana kelaparan pada tahun pertama Allah memerintahkan langit untuk mengurangi turunnya hujan sampai sepertiga dia juga memerintahkan bumi untuk mengurangi tumbuh-tumbuhnya sampai sepertiga di tahun kedua Allah Ta'ala memerintahkan langit untuk mengurangi turunnya hujan sampai dua per tiga dan dia pun memerintahkan bumi untuk mengurangi tumbuh-tumbuhnya sampai dua per tiga pada tahun ketiga Allah Ta'ala memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan sama sekali dia juga memerintahkan bumi untuk tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang hijau sama sekali dan dengan demikian orang-orang yang susah penghidupannya pasti binasa kecuali jika Allah bergendak lain hadis riwayat Ibn Majah, Ibn Guzaimah, dan Hakim lantas siapa saja yang menjadi pengikut Dajjal Kelak Mansur Abdul Hakim di dalam buku kiamat tanda-tandanya menurut Islam Kristen dan Yahudi menguraikan yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu mengikuti Dajjal adalah kaum Yahudi dan mereka dikatakan sebagai pasukan inti para Yahudi memang sejak lama telah menanti kedatangan Dajjal dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda kaum Yahudi asbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70 ribu orang mereka memakai pakaian taylasah hadis riwayat Muslim kedua adalah kaum wanita mereka termasuk kelompok yang paling muda terpengaruh oleh Dajjal dibandingkan yang lain karena yang paling intens mengikuti tren mode juga gaya terbaru Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Dajjal akan datang ke kawasan ini di Markona'ah atau sebuah lembah di Madinah dia datang dari Ta'if kebanyakan yang keluar atau mengikutinya adalah kaum wanita sampai-sampai orang laki-laki mendatangi istrinya, ibunya, saudara perempuannya, bibinya, dan mengikat mereka karena dia khawatir mereka akan keluar menemui dan juga mengikuti Dajjal ketiga, orang Badui yakni kaum pengembara yang tinggal di padang pasir sebagai pengembala sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad dalam riwayat dari Abu Umama salah satu fitnah atau cobaan Dajjal adalah dia berkata kepada orang Badui bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu lalu dia menjawab iya kemudian Syaiton menyerupai ibu dan ayahnya dan berkata wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhanmu hadis riwayat ibn Majah keempat yaitu orang non-arab atau ajam atau manusia dari berbagai negara lain dimana mereka kelak akan berperang dengan kaum muslim begitu pula dengan penganut agama lain mereka akan menjadi pengikut Dajjal dalam fikir akhir zaman karya dokter Kiai Haji Rahmat Morado Sukiarto dijelaskan pada zaman Nabi ada dua orang yang diidentifikasi sebagai Dajjal pertama seorang anak laki-laki dari keturunan Yahudi dengan siwa-siwa Dajjal kedua ialah sosok yang ditemui dalam kisah Tamim Ad-Dari kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal diceritakan ketika ia tengah melakukan perjalanan ke suatu tempat Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi yang bertemu Dajjal di tengah perjalanan Tamim melihat malu seperti hewan aneh yang menyebut dirinya mata-mata dari Al-Jazaza pertemunya saat itu ia ceritakan kembali ke Rasulullah dan sahabat-sahabatnya setelah sholat berjamaah Rasulullah pun bersabda demi Allah sebenarnya aku mengumpulkan kalian bukan lantaran untuk memberi kabar gembira atau sedih aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yaitu seorang laki-laki yang semula beragama Kristen datang untuk berbaikat dan masuk Islam ia telah menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada kalian tentang Dajjal Mahmud Raja Bahamadi dalam buku Tanda-Tanda Kiamat disebutkan bahwa di tempat tersebut ketika mereka bertemu Dajjal Dajjal bertanya kepada mereka dan mereka bertanya kepada Dajjal saat itu Dajjal terbelenggu besi dan memberitahukan mereka tentang waktu kemunculannya beserta Tanda-Tandanya menurut cerita Rasulullah Tamim kala itu sedang menaiki perahu bersama dengan 30 orang laki-laki dari suku Juzam dan Lahkam gelombang laut yang kencang membuat rombongan mereka singgah di suatu pulau dan ketika menepi di pulau tersebut mereka bertemu mahluk yang berbulu lebat mereka pun bertanya siapakah kamu ini hai mahluk berbulu mahluk berbulu itu menjawab aku adalah Al-Jazazah dan mereka bertanya lagi apakah Jazazah itu mahluk itu berkata hai sekalian manusia pergilah kalian kepada seorang laki-laki di suatu biara karena ia sangat mengharapkan berita dari kalian setelah mendengar itu rombongan mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut karena mengira mahluk aneh itu adalah Saiton hingga akhirnya mereka masuk ke dalam pulau tersebut tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang sangat besar di suatu biara diakui oleh Tamim Adari sendiri ia belum pernah melihat orang yang sebesar dan sekekar itu dan mahluk inilah yang mengaku dirinya Dajjal kedua tangan orang tersebut terbelenggu pada lehernya dan kedua kakinya dirantai dengan besi antara kedua lotut hingga kedua mata kakinya rombongan Tamim pun bertanya siapakah kamu ini lalu mereka itu menjawab bukankah kalian telah memperoleh sedikit informasi tentang diriku maka sekarang beritahukanlah kepada aku siapakah kalian sebenarnya Tamim dan kawannya menjawab kami adalah orang-orang yang berasal dari Arab kami berlayar mengarungi laut dengan perahu kemudian kami terbawa ke tengah laut pada saat gelombang laut mulai membesar mereka pun menceritakan pertemuan dengan hewan aneh tersebut pada si mahluk resasa laki-laki dibiara itu kemudian bertanya pada mereka hai rombongan pengendara perahu beritahukanlah kepada aku tentang kebun kurma baisan dijawab oleh rombongan dan Tamim bertanya tentang hal apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami laki-laki itu menjawab aku bertanya tentang pohon kurma kepada kalian apakah ia telah berbuah lalu kami menjawab iya pohon kurma itu telah berbuah laki itu justru berkata bahwa pohon kurma tersebut sebentar lagi tidak akan berbuah dan ia bertanya lagi beritahukanlah kepada aku tentang telaga tabariah rombongan Tamim bali bertanya apakah yang akan kamu tanyakan kepada kami lalu laki-laki itu berkata apakah telaga tersebut ada airnya dijelaskan pada laki-laki biara tersebut bahwa air telaga ada sangat banyak namun salah laki-laki kembali berkata bahwa air telaga itu akan habis kemudian laki-laki itu bertanya lagi beritahukanlah kepada aku tentang seorang nabi utusan Allah yang ummi apa yang telah ia lakukan rombongan Tamim menjawab nabi tersebut telah keluar dari kota Mekah dan menetap di kota Yastrib atau Madinah laki-laki itu bertanya lagi apakah nabi itu dimusuhi oleh orang-orang Arab dan kemudian dijawab iya ia selalu dimusuhi oleh orang Arab lalu laki-laki itu terus bertanya bagaimana keupanya nabi tersebut dalam menghadapi mereka kemudian dijelaskan bahwa nabi Muhammad yang dimasuk tersebut telah berhasil dalam menyebarkan dakwanya hingga laki biara itu menjawabnya dengan panjang lebar sembari menjelaskan siapa dirinya dan hal ini pun menjelaskan mengapa ia mengetahui tentang masa yang akan datang sungguh lebih baik apabila orang Arab itu mematuhinya dan sekarang baiklah aku akan memberitahukan kepada kalian tentang siapakah diriku sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Adajal dan sebentar lagi aku telah diizinkan untuk keluar setelah itu aku akan menjelajahi dunia hingga tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam jangka waktu 40 malam kecuali kota Mekah dan Taibah atau Madinah aku dihalangi untuk memasuki kedua kota tersebut dan setiap kali aku ingin memasuki salah satunya maka ada malaikat yang menghadangku dan siap sedia dengan pedang di tangannya sementara itu di setiap penjuru kota Mekah dan Madinah ada beberapa malaikat yang menjaganya dan tahukah sahabat orang-orang Yahudi kelak akan menjadi salah satu pengikut terbesar Dajjal pada perakhir zaman nanti pasukan umat muslim akan turut menumpas mereka termasuk di tempat-tempat persembunyianya kemunculan Dajjal memang menjadi tanda semakin dekatnya kiamat bertujuan menyesatkan manusia dan keberadaannya nanti bakal menjadi fitnah terbesar dalam sejarah pada hadis Nubuah disampaikan kelak di akhir zaman bakal terjadi perang besar atau Al-Malama Al-Kubro dan perang ini melibatkan kubu umat muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan kelompok Yahudi yaitu pimpinan Dajjal si Mesias palsu Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat dan dari sekian banyak pasukan yang sudah direkrut sebagian diantaranya adalah orang Yahudi hal ini senada dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi isfahan yang mengenakan selendang atau syal persia hadis riwayat muslim berpihak kepada Dajjal orang-orang Yahudi pun turut menebar fitnah dan juga kekacauan di penjuru dunia hal ini nantinya akan berakhir ketika rombongan besar mereka bertemu dengan pasukan Imam Mahdi berada di pihak Dajjal yang awalnya dikatakan sangat kuat orang-orang Yahudi cukup percaya diri untuk menumpas pasukan Imam Mahdi namun faktanya berkata lain pada sebuah riwayat disebutkan Dajjal ketakutan dan melarikan diri saat melihat Nabi Isa AS meski demikian Nabi Isa tetap mengejarnya dan berhasil membunuhnya melihat pemimpinnya sudah mati pasukan Dajjal yang didominasi orang Yahudi akhirnya kocar kacir segera mereka pun mencoba melarikan diri dan bersembunyi di balik pempohonan dan bebatuan namun persembunyian orang Yahudi dengan mudah ditemukan pempohonan dan bebatuan yang dijadikan tempat sembunyi seakan tidak sudi menerima kehadiran orang Yahudi dan langsung memberitahukannya ke pasukan umat muslim Rasulullah Muhammad SAW bersabda tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat muslim memerangi Yahudi orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon namun batu dan pohon berkata Wahai muslim Wahai hamba Allah inilah Yahudi di belakangku kemarilah dan bunuh kecuali pohon gorkot karena termasuk pohon Yahudi hadis riwayat muslim sahabat yang beriman kisuh antara Israel dan Palestina kembali berkecamuk sehingga tak heran publik menyeroti kedua bangsa tersebut usut punya usut ternyata Israel disebut memiliki sebuah misi rahasia yakni membuat bangsa Yahudi berjaya dengan memanggil Dajjal dan hal tersebut diungkapkan dalam sebuah buku yang bertajuk The Diary of Dajjal karya Noriaga dan Arhanar dalam buku itu disebutkan kemunculan makhluk yang ada di kitab suci Al-Quran tersebut sudah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh bangsa Yahudi Dajjal alias Al-Masih Palsu akan mendirikan negara Yahudi dan juga menjadikan umat Yahudi kembali berjaya di muka bumi ini ada pun misi rahasia yang sedang diusahakan kaum Yahudi saat ini yakni dengan menciptakan tatanan dunia baru The New World Order yaitu sebuah tatanan duniawi yang dibangun di atas ilusi dan juga materialisme senjata utama dari misi itu tak lain melalui media masa pornografi musik dan film sejumlah bidang inilah yang dinilai bakal mengontrol sekaligus meracuni pikiran umat manusia seorang ulama asal Trinidad bernama Seimran Hussein sempat berdakwa dan mengungkapkan bahwa Al-Quran dan Rasulnya mengarahkan perhatian kita keberan sosok Mesias palsu yaitu Dajjal atau Antikristus sosoknya dikenal sebagai Mesias palsu lantaran misinya adalah untuk meniru keberadaan putra Maryam Nabi Isa al-salam atau yang bagi orang Kristiani dikenal dengan nama Yesus sebagaimana diketahui ketika Allah mengutus Nabi Isa al-salam Allah mengirimnya sebagai Mesias sejati untuk menjalankan misi memimpin dunia dari Yerusalem sebelum kiamat terjadi Menyitat Sindu berdasarkan pandangan Islam dan merujuk besar Rasulullah yang diruatkan Imam Ahmad disebutkan pada akhir zaman menjelang kiamat Al-Qubro umat Islam akan memerangi Dajjal dan pasukannya atau umat Yahudi di pintu gerbang di Laut Palestina Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa al-salam sementara dalam buku Misteri Dajjal Karyawi Yanto Suud mengatakan pada akhir zaman nanti Imam Mahdi dan Nabi Isa al-salam akan bersekutu untuk memerangi Dajjal dan Yahudi Imam Mahdi dan kaum Muslimin bersiap-siap memerangi Dajjal dan kaum Yahudi juga pengikutnya setelah menaklukkan Konstantinopel Sejak kemunculannya di Khurasan Dajjal mulai menebarkan fitnah ke seluruh penjuru bumi sampai hampir memasuki kota Mahdina akan tetapi para melekat membelokannya ke arah Syam atau Palestina Suriah Yodania dan Lebanon kemudian Dajjal dan 70 ribu pasukan Yahudi mengempung Damascus Suriah tempat Imam Mahdi dan kaum Muslimin berada dan saat itu Imam Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel ketika hendak menunaikan sholat subuh menurut sebuah riwayat di Majid Jami Al-Umawi Damascus tiba-tiba Isa Al-Masih turun ditemani dua malaikat Imam Mahdi mempersilahkan Isa Al-Masih untuk menjadi Imam sholat tetapi beliau menolaknya dan meminta Imam Mahdi memimpin sholat sebagai karunia besar untuk umat Nabi Muhammad S.A.W. Setelah selesai sholat Isa Al-Masih memerintahkan kaum Muslimin untuk membuka Kerbang Majid ketika pituit terbuka Dajjal dan pasukan Yahudi telah mengempung kaum Muslimin disinilah terjadi pertemuran besar-besaran antara kaum Muslimin dibawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Isa Al-Masih dengan kaum Yahudi dibawah kepemimpinan Dajjal dalam satu riwayat disebutkan ketika melihat Isa Al-Masih tubuh Dajjal meleleh bagaikan melelehnya garam dalam air Dajjal melarikan diri dari hadapan Isa Al-Masih lalu Isa Al-Masih terus mengejarnya hingga ke Gerbang Lot di Palestina disitulah Isa Al-Masih menikam Dajjal dengan tombaknya sementara itu pasukan Yahudi kocar kacir mereka lari bersembunyi dibalik pohon dan juga bebatuan tetapi pohon dan bebatuan itu memberitahukan keberadaan mereka kecuali pohon gorkot sementara itu bagi anak-anak kaum wanita lansia maupun kaum muslimin tidak ikut berperang Mekah dan Madinah adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung dari fitnah Dajjal bagi kaum muslimin yang bertempat tinggal di luar Mekah atau Madinah dianjurkan untuk mengamalkan sabda Rasulullah agar terhindar dari fitnah Dajjal dan berikut pesan beliau barang siapa yang senantiasa membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka ia akan terhindar dari Dajjal dalam riwayat lain dari akhir surat Al-Kahfi hadis riwayat muslim dalam hadis panjang dari Nawaz bin Sam'an yang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Issa bin Maryam Rasulullah Muhammad bersabda ketika Allah mengutus Issa bin Maryam maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran kedua telapak tangannya diletakannya di sayap dua malaikat jika ia menundukkan kepala maka menurunlah rambutnya dan jika diangkatnya kelihatanlah landai seperti mutiara maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia padahal nafasnya itu sejauh mata memandang lalu Issa mencari Dajjal hingga mencumpainya di gerbang lot lantas dibunuhnya Dajjal kemudian Issa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal lalu Issa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga hadis riwayat muslim itulah sedikit gambaran mengenai kondisi orang-orang Yahudi yang kelak di akhir zaman setelah kemunculan Dajjal semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah dan terhindar dari fitnah akhir zaman yaitu fitnah Dajjal sekian video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh